Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari aplikasi yang saya akan buat untuk memenuhi tugas keempat mata pelajaran PKKP Aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi pembelajaran atau e-learning berbasis web Ada pun daftar isinya sebagai berikut Bab 1, Pendahuluan Berisikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan sesaran Bab 2, Pemahaman Umum Berisikan analisis masalah dan solusi Bab 3, Perancanaan dan Pelaksanaan Berisikan biaya proyek, jadwal proyek, dan tim pelaksana Bab 4, Desain dan Perancangan Berisikan pengumpulan data, perancangan aplikasi, perancangan database, dan perancangan UI atau user interface Bab 5, Penutup Berisikan pesan-kesan atau saran dan kritik Rumusan masalahnya yaitu dikarenakan pembelajaran tidak berlangsung seperti biasanya karena adanya suatu virus Maka semua siswa tidak mendapatkan sebuah buku paket yang dibutuhkan Untuk menghemat penyimpanan data, maka dibuatlah aplikasi ini Tujuannya untuk mempermudah murid-murid dalam belajar online atau e-learning Sasarannya yaitu sebagai pembelajaran pada murid-murid dalam mempermudah pembelajaran online atau e-learning Karena saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tetap muka dikarenakan COVID-19 belum meredah Ada pun pengumpulan desain dan perancangannya yaitu satu pengumpulan data Ada gambar proses loginnya yaitu mulai login, masukkan username dan password Lalu cek jika password dan username benar, maka akan masuk ke halaman utama Jika salah, maka akan kembali lagi ke tampilan awal yaitu login Perancangan aplikasi yaitu satu ada admin Admin dapat melakukan login, kelola data guru, kelola data siswa, kelola data kontak, kelola data akun, dan logout Pengguna guru bisa melakukan login, kelola data materi, kelola data nilai, dan logout Ada pun pengguna siswa bisa login, materi, nilai, dan logout Ada pun perancangan database-nya dan perancangan user interface-nya Sekian persentasi dari saya Wassalamualaikum wr. wb Terima kasih Sampai jumpa